Seperti kota-kota besar di tanah air, kota Medan di Sumatera Utara juga didatangi para pemudik maupun ditinggalkan warganya yang pergi mudik. Untuk mengetahui bagaimana suasana mudik di jam-jam sahur seperti sekarang, pemirsa rekan Wana Sari dan juru kamera Ferrari akan mengabarkannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wana, seperti apa kondisi Medan jelang Hari Raya Idul Fitri saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tiara dan pemirsa saat ini saya berada di res area kilometer 65A Ruas Tol Medan Tebing Tinggi yang dioperasikan oleh PT Jasa Marga Kuala Namutol. Dan mendekati momen Idul Fitri 1444 Hijriya, res area menjadi tempat yang sangat vital bagi pemudik apakah untuk beristirahat, untuk kopi atau berbagai kebutuhan lainnya. Dan sejak tadi kami tiba di res area kilometer 65A ini, ramai sekali pemudik yang beristirahat di sini. Bila kami perhatikan kendaraan yang terparkir di sini, ada beberapa pelat yang berasal dari luar kota Medan atau Sumatera Utara seperti dari Provinsi Aceh, kemudian ada juga dari Jakarta, bahkan ada juga dari Provinsi Riau. Dan di sini juga, namanya juga res area tentunya para pengendara ataupun pemudik melakukan berbagai aktivitas, apakah beristirahat sebentar atau ngopi, bahkan ada yang makan minum, ada yang menunaikan sholat atau hanya sekedar pergi ke toilet begitu. Dan di sini sudah ramai sekali keluarga yang beristirahat di res area ini. Saya akan pertama berbincang dengan satu keluarga ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Dari mana Pak? Dengan Pak siapa? Ya, dengan saya Rahmat. Kami dari Loks Mawwe. Wah, dari Aceh Pak ya, jauh ya. Jam berapa tadi berangkat dari sana Pak? Kira-kira jam sengah dua. Sengah dua siang, ya sampai jam-jam satu sampai kemari kami serahat di sini. Gimana perjalanannya selama di tol Pak? Alhamdulillah melelahkan. Melelahkan ya Pak, karena jauh dari Loks Mawwe ya Pak ya? Iya, yang namanya perjuangan mudik ya. Ini mau mudik kemana ngomong-ngomong Pak? Insya Allah ke pekat baru. Wow, jauh sekali tentunya. Dengan perjalanan sejauh itu, kira-kira persiapannya apa saja nih Pak? Iya, kebutuhan dasar ya. Maksudnya backpacker kita, anak-anak kitanya gitu. Persiapan dulu perjalanan seperti kendaraan gitu kan. Antisipasi obat-obatan seperti itu. Ya, biasa lah itu yang harus kita siapkan. Kira-kira di rest area ini apa saja kegiatan yang dilakukan? Istirahat sebentar atau memilih untuk tinggal satu malam berisa di sini atau gimana Pak? Ya, ini paling sebentar aja. Mungkin sebentar lagi kami sudah bergerak lagi nih. Langsung menuju ke pekan baru. Kira-kira insya Allah ke pekan baru ya Pak ya. Nah, ini kan masih panjang nih perjalanannya Pak. Bagaimana menyiasati untuk rute yang jauh Pak menuju pekan baru? Ya, kebetulan ini ada dua sopirnya ya. Dua keluarga ya Pak? Iya, dua keluarga. Jadi kami bisa bergantian. Ada satu lelah ya, otomatis berganti gitu. Ini rame juga Pak anak-anak di sini. Kira-kira yang dipersiapkan untuk anak-anak di sini apa Pak? Untuk agar perjalanannya buat mereka juga nyaman dan tidak terganggu Pak? Ya, Alhamdulillah anak-anak ini nggak rewel ya. Maksudnya mereka senang-senang aja selama perjalanan gitu. Karena memang ada mainannya gitu. Apa butuhan hiburannya udah ada gitu. Emang mereka udah mengharapkan untuk pulang kampung, Pak Nenek ya memang. Berapa lama kira-kira nanti? Insya Allah mungkin 10 hari. Wow, lama juga ya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Rahmat dan Ibu. Selamat beristirahat dan nanti akan melanjutkan perjalanan ke pekan baru. Buna-bunaan perjalanannya aman dan selamat ya Pak ya. Oke. Nah pemirsa selain keluarga dari Loksmawi yang barusan saya ajak berbincang, saya juga akan ngobrol dengan satu keluarga yang di sini juga beristirahat. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Dengan Pak siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak. Saya Iswantara di Nugraha. Oke, Pak Iswantara saya panggilnya. Pak ini dari mana nih Pak? Dari Langsa, Aceh. Oh dari Aceh juga. Oke. Pak ini tujuannya memudik kemana? Pematang Siantar. Kira-kira dari Langsa sampai ke Pematang Siantar, persiapan perjalanannya bagaimana Pak? Ya, dua hari yang lalu kita cek mobil dulu lah. Ada servis-servis kecil, terus kemudian juga mempersiapkan bekal untuk di perjalanan, termasuk dengan rumpa-rumpatan ringan lah, kayak antangin. Terus kemudian juga oleh-oleh untuk keluarga yang ada di Siantar. Ini sudah berapa lama istirahat di sini Pak? Sekitar satu jam lah sudah ada. Ya, karena ada yang sholat, terus ada yang ke toilet, ada yang makan, ada yang penting ini istirahat sambil nonton bola, karena ini pas jam live-nya Liga Champions. Oke, berarti ada hiburan juga ya Pak? Ada hiburan, iya. Pak, kira-kira selama beristirahat di sini, dari sisi pelayanan kemudian fasilitas yang ada di sini bagaimana Pak? So far so good, ya, bagus sih pelayanan, ya. Dan dengan keberadaan tol memang sangat-sangat membantu. Dulu pengalaman kami sebelum ada tol itu, wow. Jauh berjalanan Pak? Dari Langsa sampai Siantar itu kadang-kadang bisa sampai 16 jam, bisa gitu. Karena banyak titik-titik kemacetan kan, apalagi menjelang lebaran. Tapi sekarang ya, lancar jayalah. Pak, nanti kan ada ruas tol juga yang dioperasikan nih. Kalau tidak salah dari tebing ini juga menuju Siantar, kira-kira bakal nyoba ruas jalan tol yang baru tersebut? Atau bakal melewati jalan nasional, Pak? Kalau tidak sejauh ada fasilitas tol, kita akan melewati tol pasti, ya. Karena kan namanya aja tol, Bipas Sambatan. Kita maunya cepat sampai, pengen segera silaturahmi dengan ibu, dengan keluarga yang lain gitu kan. Baik, terima kasih Pak Is dan Ibu. Selamat kembali ke Kampung Halaman dan Pemirsa. Untuk menjaga kenyamanan para pemudik di sini juga disediakan pos pelayanan yang disiapkan juga oleh petugas personil gabungan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sebagai informasi pemirsa, demi kelancaran arus mudik pada tahun ini dan untuk mengurai kemacetan yang terjadi di jalan nasional, ruas tol ataupun jalan tol Trans Sumatera, ruas Kuala Tanjung, Tebing Tinggi, Parapat juga akan dibuka secara gratis bagi para pemudik. Kedua ruas tol tersebut adalah gerbang Tebing Tinggi, Gate Indrapura sepanjang 28,5 km, dan gerbang Dolok Merawan menuju Gate Sinaksak sepanjang sekitar 16 km. Demikian informasi arus mudik dari Kota Medan, saya kembalikan ke rekan-rekan di Jakarta. Baik. Warah Sari, jika saat ini kan di res area di Jawa Barat dan Jawa Tengah ini terutama macet parah dan bahkan jadi sumber kemacetan ini, apakah di res area di Medan ini ada jam-jam tertentu atau ada waktu-waktu tertentu yang diprediksi dia akan menjadi padat dan macet begitu? Ya, benar sekali. Bila informasi yang kami gali dari pihak jasa marga dan petugas yang ada di sini ada jam-jam tertentu yang menjadi puncak kemacetan para pemudik yang beristirahat di sini. Jam-jam tersebut biasanya pada siang hari hingga malam hari sekitar pukul 10 malam dan pada pukul didi hari sampai menjelang sahur nanti, maka jam-jam ini menjadi waktu yang cukup padat bagi pemudik untuk beristirahat di res area. Begitupun kemacetan ataupun tingkat volume kendaraan masih bisa diurai di res area ini, sehingga pemudik masih bisa memarkirkan kendaraannya di sini. Rendra. Baik, Wanasari melaporkan langsung dari Medan Sumatra Utara. Terima kasih, selamat bertugas kembali.